salam blog dok, ketemu lagi dengan saya Adi ini ya tuh, dapat kiriman dari Pasurwan ya banyak sekarang yang dari Jawa Timur banyak sekali ya yang saya press kirim kesini ya oke ya, ini saya buka dulu aja ya nah, ini blog saya buka ini ya, ini amplifier ya itu rusaknya itu yang sebelah ya, bermasalah katanya dan pernah di oblo kotok ya, di jamper jadi, apa di potensiunya di jamper katanya seperti itu buka ini rusaknya ya, maja supaya aja ya ini ya, daripada susah katanya terima kasih fire jadul ya, sansui ya seribu seribu, ini katanya ya itu ya, apa sebelah itu tidak tinggi dan pernah di jamper ya potensiunya oke, ini saya coba di coba dulu aja ya ini ya coba saya keluarkan dulu katanya ya buat nyoba oke ya, ini sudah saya pasang-pasang semua jadi rusaknya itu ya, katanya yang R tidak fungsi nah, tidak, tidak fungsi dan, tapi outputnya nyala semua ya jadi, kalau kita balan kiri-kanannya itu dia mau dan katanya sudah pernah di jamper di potensiunya ya di potensiunya di jamper, kemungkinan di jamper dari input L-nya itu di jamper ke R-nya kemungkinan seperti itu ya di potensiunya katanya seperti itu ya oke, ini ya coba ya disini sudah saya nyalakan tadi juga sudah saya coba nih kalau pas musiknya habis seperti ini ya kalau saya L ini tetap bunyi ya oke ntar, musiknya habis bunyi saya ke kanan nih, kanan L R ya R tapi ini ya kalau inputnya disini ya jadi bukan R ya tapi L kalau disini ya ini saya lepas yang R nah, yang L dia tidak mau ya yang L tidak mau ini kalau saya pindah ke sini kalau mau ya ini tidak mau jadi ada yang di jamper yang cepat gitu ya oke ya coba buka dulu ya buka dulu kita cek ya bagian yang jamper dimana kalau bagian input ya berarti kita tinggal obrol-kotok ya obrol-kotok ya preamp-nya bagian preamp-nya atau inputnya ya kita buka dulu di obrol-kotok tapi cuma di jamper ya agak di perbagi penyebabnya apa ya karena apa ya ampli-ampi model lama ini memang agak ribet ya gampang-gampang susah kan oh ini makanya sebetulnya simpel ya simpel seperti ini oh ini yang di jamper ini ya oke antara apa nih L nya ini sini sama sini ya oke jadi di jamper ini ya inputnya itu di jamper lewat potensio lewat potensio yang jelas ini powernya berarti gak ada masalah ya pakai IC ya STK ya di powernya gak ada masalah nah ini yang jadi permasalah adalah apakah di inputnya sini yang bermasalah inputnya ini pakai IC apa ya LC406 ataukah di preamp-nya sini ya ini ya preamp-nya di tune kontrolnya ya antara itu ya rusaknya antara itu jadi ini nanti akan saya terusuri dulu ya tentunya ya saya cek-cek dulu ya karena juga belum pernah seri seperti ini bisa dibuka ya jadi enak jadi nanti saya urutkan dulu ya kita cari dulu ya cari input outputnya yang mana terus kita coba dulu ya input lewat preamp apakah fungsi atau tidak kalau di preamp-nya dia tetap gak fungsi ya berarti di preamp bisa juga nanti di langsung ke ampli nya bunyi normal atau tidak yang pasti jelas bunyi menorah ya karena ini bunyi dua-duanya di jamper di bagian potensiunya ya potensiunya disini ya ini lewat IC ya apakah mati IC-nya ini yang bermasalah ya ini akan saya pelajari dulu ya saya pelajari ini IC-nya kayaknya pernah diganti juga si ampli nya udah pernah diganti oke saya pelajari dulu ini larinya kemana aja inputnya dari tune control nanti saya cari inputnya dia bunyi atau tidak kanan kirinya oke saya blok-blok dulu ya oke ya ini saya udah menemukan penyebab perusaknya ya ternyata sangat sepele ya sebetulnya sederhana ya kenapa bengkel yang sebelumnya itu enggak ngurut ya sebetulnya tinggal diurutkan aja ya atau bisa juga kalian pakai metode dundut ya biasa yang saya gunakan itu kita bisa mengetahui bagian mana yang rusak itu sangat mudah ya karena ini masih simple sederhana ya seperti ini belum menggunakan IC juga ini IC-nya ini cuma untuk IC selektor ya seperti ini untuk IC selektor ini untuk IC input outputnya ya selektor input outputnya nah ini ya penyebabnya ini nah ini udah saya lepas ya area yang disini di jumper lagi tadi ya ini kan gampang ya kalau dari potensio kita bisa urutkan juga dari potensio input outputnya ya seperti ini ini kaki satu itu ground kaki dua itu potensio itu pasti dia itu output inputnya itu dia adalah di kaki tiga ini ya nah ini untuk CT-nya nah kurang lebih seperti itu ya nah itu tinggal kalian urutkan saya di dundut ya seperti ini dundut-dundut dia masuk ini masuk nah ini tinggal diurutkan ya inputnya ini LR-nya ya seperti ini ya apalagi disini udah ada keterangannya sangat mudah kita melacaknya ya disini ya R-nya itu ya R-nya ya ini ya L bawah ya L atas nah berarti kan kita tinggal mengurutkan input L-nya ya R-nya gak usah ya karena R-nya fungsi ya L-nya berarti sini bagian sini nah ini saya urutkan tadi disini nah setelah saya urutkan ya jalur ini ya kita urutkan coba ya sini-sini dia masuk ke sini ke rangkaan loadness-nya nah disini nah tuh disini ketahuan ya ternyata jalurnya itu putus disini jadi putus penyebabnya cuma seperti itu ya jalur putus ya jadi kenapa dia harus ini di jamper ya tinggal diurutkan aja itu sangat mudah kita akan mengetahui dari input outputnya nanti dengan kalian dudut itu juga bisa ketahuan ya dari sini misalkan ya dari input sini kalian dudut atau bunyi atau diurutkan kemana sampai dia suara dudutnya itu berhenti ya atau kalian ini yang kanan masih di dudut masih bunyi yang kiri enggak berarti bagian itu yang kalian mengembangkan komplok kotok ya seperti ini juga jadi sangat mudah jauh-jauh cuma tulisannya seperti ini ya oke ya ini ya ini memang kelihatan atau tidak ini yang jelas ini ya udah pasti jelas itu ini jelas apa jalurnya ya putus kropos disini ya jelas ini kalau saya tes itu dia enggak terhubung sama sekali ya seperti ini sulap ya nah ini ya dengan ini dia enggak terhubung sama sekali ya jadi dia putus ini tinggal dihubungkan aja ya cari kabel ya cari kabel dulu cuma ya ini tadi posisinya yang agak merkingkong yang untuk ngecek ngecek itu agak merkingkong jadi apa agak merkingkong aja pengajakannya ini bisa kalian jumper disini saya cek juga sekalian yang sini ya apakah dia juga kropos tapi kropos ya apakah dia juga kropos ternyata enggak bisa jumper disini atau kalian kaki kabel aja ya biar amannya karena nanti ini kalau kesenggol-senggol lagi ini ya jadi penyebabnya itu sering kali ya itu lem seperti ini ya jadi ini lem ini disini ada kaitannya ini ya duduannya ini cokotannya ya jadi ini enggak disekrup jadi cokotannya ini nah ini lem jadi ini tadi tertutup lem ya jadi tertutup lem saya urutkan nah putus disini ini juga ya ini juga akan beresiko ya ini akan saya buang dulu lemnya ya jadi apa ya lem seperti ini ya itu sering sekali jadi biangker membuat jalur putus komponen kropos tapi saya herannya itu kenapa pabrik masih menggunakan lem ya lem seperti ini ya untuk merekatkan ya pabrik ini nah ini aman jadi penyebarnya itu lem seperti ini 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 pas nyantol di PCB-nya sini jadi dia kropos nah ini juga akan bisa beresiko ya seperti ini ini akan saya bersihkan dulu juga ini biar nanti kedepannya itu enggak akan terjadi ngekropos-ngekropos lagi ya di komponennya nah ini aja sudah ada sedikit indikasi ya sebelah sini nah sedikit indikasi kan kropos ini akan saya bersihkan dulu lapihkan sekalian ya nah oke ini akan saya jemper pakai kabel aja ya biar hindari kropos-kropos tadi saya pakai kabel aja ini biar ingat saya pasang kabel aja disini saya pasang disini saya jemper seperti ini disini langsung kita coba ya dicoba seperti yang saya ya sudah enggak masalah harusnya ya dan ini untungnya untungnya itu di PCB nya itu juga ada keterangannya ya di soketnya itu ya jadi saya langsung bisa cepat untuk ngurut ke ya lr-nya mana inputnya mana jadi bisa lebih cepat terdeteksi kalau enggak ada ya geraya-geraya ya oke ya oke ini saya pasang dulu ya pasang dulu terus kita coba bagian l-nya aja ya l-nya perlu meen ii selamat menikmati oke, saya kasih lambaran dulu biar aman oke ya, sementara seperti ini ini balannya, posisinya oke, kanan sana oke, di sana oke, latihan tengah-tengah sini ya oke kasih potensi aja bisa oke, ini saya kecilkan ini inputnya akan saya beri yang L aja ya yang L ya, tadi yang bermasalah yang L ya jadi saya posisikan L aja nanti ini saya amankan dulu lama-lama kecilkan, oke oke, sudah sekarang saya coba corokkan motornya ke sini saya nyalakan ini saya L posisi posisi kanan ya dia nggak hidup ya sekarang R ya, bener ya R, L, sekarang saya posisikan ke L oke, sudah bisa ya posisinya di L ya ini sambil saya pindah-pindah ya ini R-nya sudah saya lepas ya saya lepas oke, saya lepas saya pindah ke R saya lepas saya pindah ke R oke ya sudah jadi ya sudah jadi ini saya tinggal merapikan ya rapikan nanti kita coba lagi ya kiri kanannya dengan inputnya ya dan ini juga ya oke, saya matikan dulu saya tinggal rapikan dulu aja ya terus kita coba lagi semuanya oke saya rapikan dulu oke ya sudah jadi ya sekarang saya lepas satu-satu ya nanti musik dulu ya nggak kena copyright ya oke ya sudah jadi ya sudah jadi jadi sebetulnya gampang ya kalau kalian menemui kasus cuma mati sebelah aja itu cek dulu di rangkaian amplinya kalian coba duduk dulu ya paling gampang seperti itu kanan kirinya bunyi atau tidak kalau bunyi ya selanjutnya di pre-m-nya ya tunnya ini ya kalian duduk bunyi nggak kalau nggak bunyi tinggal diurutkan aja ya dimana dia pas nggak bunyinya disitu ya berarti bagian itu yang kalian notate ya dioplo kodok ya atau kalau normal semua ternyata inputnya kalau ini tadi menggunakan IC selektor ya jadi untuk inputnya itu dia ada IC selektor dan ini selektornya ini juga ada IC tersendiri ya jadi ini pakai IC ya untuk selektornya ini dia pakai IC nah IC-nya ini ya tadi saya juga cari-cari data cuma ya IC-nya tidak ada yang jual ya seperti ini ya oh ini IC-nya ini top switch tadi dia tidak pakai switch manual ya disini juga sudah ada keterangan ya elektrik input selektor nah seperti itu kalau salah satu input tidak fungsi ya sudah IC-nya ya berarti ya yang bermasalah ya oke mungkin sampai disini dulu ya servisannya ambil air sansui seribu ya ini saya tinggal apa ngabari yang punya terus dikirim balik ya ke Surabaya ya oke kalau kalian suka videonya silakan like kalau tidak suka silakan di dislike share biar bermanfaat jangan lupa di subscribe dan aktifkan notif loncengnya biar selalu update video servisan dari saya oke sampai ketemu di servisan selanjutnya salam obrol kodong malas selamat tinggal di selamat tinggal